Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Indonesia Morning Show hingga saat ini Kalau kita bicara mengenai olahraga Indonesia Bumunya itu orang bicarakan sepak bola Pertama pasti itu Bulu tangkis Dan baru-baru ini Rio Haryanto kan jadi F1 Betul sekali Tapi sadar nggak kalau sebenarnya ada satu cabang olahraga di mana Indonesia ini pernah harum di tingkatan dunia Yaitu adalah cabang panahan Dan untuk itu pagi hari ini untuk pertama kali di Indonesia Morning Show Kita hadirkan tiga serikandi yang dulu pernah mengharumkan Nama Indonesia di ajang olimpiade di Seoul di tahun 1988 Selamat pagi tiga serikandi Selamat pagi Tiga serikandi disini ada Mbak Yana, ada Mbak Lilis, dan Mbak Kusuma Dan tentunya disini ada Mas Iman Brotoseno Ini adalah selaku sutradara film tiga serikandi Yang nanti akan kita bisa saksikan di seluruh bioskop-bioskop di Indonesia Tepatnya di bulan Agustus 2016 Sebelum ajang olimpiade di Brazil tepatnya Mas Iman Aku semangat banget nih Karena panahan itu merupakan salah satu cabang olahraga yang menarik perhatian aku Kenapa? Karena kamu bisa bayangin ya Kalau misalkan kita main sepak bola bertim gitu kan Yang diadu mungkin kekuatan, fisik segala-segala Panahan itu gak cuma kekuatan, tapi fokus kamu juga mesti dilatih gitu Karena kamu bayangin jaraknya itu gak deket loh Adrian ya Sekiranya 70 meter Wah luar biasa Tapi yang bikin tanda tanya kenapa nih Mas Iman ini yang kita tahu sebagai seorang sutradara tadi kayak iklan Juga beberapa film Tapi kok sampai tertarik mau mengangkat tentang kisah tiga serikandi ini? Awal mulanya mungkin karena Saya diundang oleh pihak MVP Dan ternyata mereka punya ide untuk mengangkat kisah ini ya Karena dianggap sebagai momen yang sangat bersejarah Sebagai momen dimana Indonesia akhirnya pertama kali meraih medali di olimpiade Setelah sekian tahun, sejak tahun 52 di olimpiade Helsinki ikut Belum pernah meraih medali satu pun Jadi sebelum ada bulu tangkis, angkat besi dan segala macam yang meraih medali di olimpiade Justru cabang Panahan sudah meraih medali di olimpiade Seoul tahun 88 Jadi dianggap oleh pihak MVP sebagai cerita yang menarik Kemudian kita diskusikan dan saya kembangkan dengan beberapa karakter lain Dengan melibatkan misalnya pelatih yang legendaris Donald Pandiangan Dan akhirnya kita tuangkan dalam bentuk senario Oke, dan Bang Donald Pandiangan itu sudah menjadi almarhum ya Kalau tidak salah sekitar 6 tahun yang lalu ya, 2009 ya Seperti apa nih, figur dari seorang pelatih Bang Pandi kita katakan ya, bagi para 3 Serikandi Mungkin Mbak Yana terlebih dahulu nih Sebagai yang katanya nih, pemana senior diantara yang bertiga ini Ya itu satu-satunya pelatih yang keras ya Dan juga kebetulan dia kan dari Sumatera ya Dari Medan Jadi dengan karakternya yang keras Kita yang perempuan-perempuan ini jadi ikut Ikut keras? Bukan ikut keras, jadi ikut kuat Ikut kuat Seperti dia Keras-keras sekali orangnya Apa mungkin Mbak Lilis bisa sampaikan sesuatu yang paling berkesan Peninggalan dari Bang Pandi? Ya jadi Bang Pandi itu orangnya serius ya Nah serius, terus Kalau mengajarkan ke kita itu harus Apa ya, mencapai target Jadi target itu Target itu dicanangkan terus sama dia Jangan sampai turun Kalau dia itu ada prestasi yang kendor ya Kendor turun, itu pasti marah dia Dan kalau marah kan Kita namanya prestasi itu kan naik turun ya Jadi naik turun tapi Diminage ya Diminage pada saatnya Itu pada saatnya nanti Peaknya itu dia kasih tahu Nanti saatnya di sini Kalaupun kamu nanti ada tryout Tryout di tengah-tengah itu Kamu juga harus naik Tapi peaknya di sini Tapi bukan menghambat prestasi Bukan Tapi dia serius terhadap ini Goal plan Pernah dihukum gak sih Mbak Kusuma Oleh Almarhum Bapani? Sering Oh serius gimana ceritanya? Kalau lagi latihan aja Terus sambil ketawa gitu Ntar dihukumnya disuruh tidur Oh enak sekali kalau gitu ya Tapi kan gak enak tidur hukuman gitu Kalau gak disuruh Kusuma dulu baru tidur Kamu gak usah latihan Kamu tidur aja gitu Tidur seharian Kan gak enak Iya tapi ini Pernah menjadi salah satu sejarah Untuk Indonesia gitu Dan akhirnya Diangkat menjadi film Tiga Serikan ini apa yang dirasa? Bagaimana melihatnya? Kalau menurut saya Mbak ya Itu sebenarnya juga Pertama itu impian saya Jadi ketika kita berhasil Itu saya ngimpikan Kapan ya Bisa masyarakat seluruh Indonesia Bisa tahu ya Prestasi atau Kadang-kadang itu orang kan Melihat kita Pada saat kita berprestasi Tapi prosesnya gak lihat Padahal disitu Katanya Panahan itu olahraga kan Cuman narik Busur Kan gak berat Padahal kita di tengah latihan disitu Ada latihan fisik ya Latihan besi Ada latihan maraton Terus ada latihan Senam ya Ada angkat beban dulu gak sih? Angkat beban Jadi Ini apa Gulat juga Ah Ngakatin gulat buat apa? Latihannya gulat Kan untuk nguatin ini Itu berapa kilo sih berat Apa namanya Busurnya itu? Dua setengah atau tiga Dua setengah? Iya Dan untuk berapa lama itu kita 400 kali tembakan 400 sampai 600 Wow Pantesan ini For Amir nih Gede banget nih Jangan macam-macam ya Dengan para pemana ya Apalagi sudah berprestasi Di ajang olimpian dulu Bisa dibantu Bukan cuma bisa mana soalnya ya Tapi menurut Pak Kuzuma Mbak Lilis Dan juga Mbak Yana Ini sudah cukup mewakilkan Gak film ini Tentang sejarah dulu Tentang bagaimana Perjuangan kalian Ini tentu akan menjadi tantangan sendiri Untuk Mas Imam Gimana Mbak? Mana ya? Makilkan Jadi artinya mungkin Dari pembuat film disini Cukup melibatkan Tiga Sri Kandi ini Dalam mungkin brainstorming Ide-ide ceritanya Mengangkat kembali cerita Jadi sangat-sangat sekali Karena apa? Karena kita disini Dengan-dengan di filmkan ini Dengan di filmkan ini Jadi seluruh masyarakat Terutama untuk atrit-atrit Panahan yang sekarang Yang dulu kan sudah dapat Pera Olimpiade Bagaimana ini Ini deket-deket mau Olimpiade ya Jadi untuk Mengangkat mereka Supaya bisa punya Apa? Motivasi, semangat Supaya dapat lemas gitu ya Mudah-mudahan bisa selesai Sebelum Olimpiadanya Mas Ini saya dengar katanya Sebenarnya sudah produksinya Dari tahun lalu Benar Mas? Iya kita mulai bulan Juli Shooting hampir dua bulan Dan sekarang Sedang dalam masa Tahapan pasca produksi ya Jadi Diplaningkan tanggal 4 Agustus Secara nasional tayang ya Jadi memang sudah Sudah diprogramkan Dan memang Momena pas dengan Menjelang keberangkatan Kontingen Indonesia Ke Olimpiade di Brazil Jadi nanti Sebelum berangkat ke Brazil Ada rencana Untuk nonton bareng Seluruh atlet Official Dan para pihak terkait Sebagai motivasi Untuk mereka Bisa berhasil di Brazil Oke Berhasil di Brazil Ini pas banget Sepertinya ada satu Apa ya Good sign Tapi yang juga menarik Ini adalah ini Mas Siman Pemain-pemain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selama 3 bulan Latihan memanah Di panas terik Setiap hari Dan benar-benar Tangannya sampai lecat-lecat Kadang-kadang ada Berdarah-berdarah juga ya Karena Kena tali panahnya Jadi benar-benar Kita siksa lah Kita siksa Karena memang mereka Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa arti Terima kasih. 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 Terima kasih.